Dan juga hebatnya tangsel ini Yang paling progresif se-Banten Karena dia mampu menurunkan 10,9 persen Wah itu Luar biasa Tiga kali lipatnya nasional Empat kali lipatnya nasional Berarti kalau nggak kebantu sama tangsel Masih tinggi Bang di-Banten Iya kira-kira menangani stunting itu Menutup kerannya atau mengambil air di dalam ember Menutup kerannya Bang Ideal kan gitu Tapi memang mungkin ada celah Atau wilayah yang belum Terlihat begitu Indikatornya Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Wendy Di channel youtube Banten Podcast Kali ini Bahkan dari kemarin kita sibuk membahas Terkait stunting Karena kenapa stunting ini Bukan hanya ada di Indonesia Bahkan ada di seluruh negara pun Pasti ada stunting Dan maka dari itu Ini adalah Suatu hal yang sangat darurat Yang harus kita Setidaknya kita turunkan Angka stunting di Indonesia Khususnya Banten sendiri Kali ini saya sudah kedatangan tamu Beliau adalah program manager bidang data pemantauan dan evaluasi satuan tugas satgas Percepatan penurunan stunting Provinsi Banten Namanya adalah Bang Ihya Sultanuddin SSMSI Apa kabar Bang? Alhamdulillah 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 baik Bang Wendy sehat Alhamdulillah Baik juga Bang Bang Ihya ini kan sebagai PPS ya Bang PPS stunting di Provinsi Banten Abang melihat sendiri Bang Di Provinsi Banten Perkembangannya seperti apa Bang? Oke siap Makasih Bang Wendy nih Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih dulu ya Karena Satgas Percepatan penurunan stunting Provinsi Banten ini diundang Saya juga Terima kasih Bang Dan salam hormat tentunya dari Pak Ketua Satgas Pak Riki Febrianto Yang menggaungi tim Satgas tentunya di Banten ini Begitu Nah soal stunting ya Di Banten ini memang sudah menjadi program Prioritas nasional tentunya Karena tadi kalau Bang Wendy bilang kan sudah darurat Iya bener Karena di tahun sebelumnya di tahun 2021 itu Empat Satu dari empat anak itu menderita stunting Begitu Maka perlu dilakukan Upaya Baik itu pencegahan Maupun penanganan Soal stunting Begitu Nah Bang Mungkin banyak yang orang yang belum tau nih ya Betul Mungkin orang tau lah Apa stunting tuh mungkin ada Mungkin ada beberapa orang yang tau Ada bahkan yang belum Nah sebenarnya tugas dan fungsi Satgas PPS stunting ini Banten ini apa sih Bang? Tugas dan fungsinya Bang Ya oke Jadi sebagai perkenalan Satgas itu dibentuk Atas dasar peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 Dan di Terjemahkan juga di dalam turunannya Peraturan BKKBN Nomor 12 tahun 2021 Nah Satgas itu dibentuk oleh Kepala BKKBN Begitu Satgas itu dibentuk Untuk membantu Melakukan penguatan Di sisi koordinasi Kemudian fasilitasi konsultasi Dan juga penguatan soal Manajemen data Penanganan Maupun pencegahan stuntingnya Begitu Nah Satgas di Banten sendiri Kami Itu baru dibentuk Di Bulan April Tahun 2022 Begitu Berarti belum lama Bang ya? Iya Belum bahkan Belum setahun Bang ya? Belum Berjalan setahun Iya belum Belum Gitu Tapi harapannya Kami bisa membantu Mengoptimalisasi Nah Tadi kan bertanya ya Salah satu tugasnya apa? Nah Tugas Satgas sebetulnya banyak Gitu ya Tapi yang paling Utama Kalau di Di aturannya itu Penguatan 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 Membantu penguatan koordinasi Kemudian membantu penguatan Fasilitasi konsultasi Penguatan soal Data Kemudian juga soal Penyelenggaraannya Edukasi mungkin Bang ya? Ya Kalau itu Sudah masuk programnya Programnya Gitu Tapi kalau secara Keorganisasian Kita dihadirkan Untuk melakukan penguatan Karena Di provinsi Banten sendiri Sudah ada tim Ada timnya? Ya Namanya Tim Percepatan Penurunan Santing TPS tadi Bang ya? TPPS TPS Betul Bang Banten ini kan Kita bilang Cukup luas Cukup luas Ada berapa anggota sih Bang Sebenernya Bang Tim Satgas ini sendiri Bang Iya Nah Satgas itu memang Sebetulnya Terbagi jadi dua Bang Yang pertama ada tim program Dan juga tim teknis Gitu Nah kami Adalah tim Satgas Tim program Tim program Tim program Hanya ada 12 Ada 12 Bang Sedikit sekali Bang Sebanten Sebanten Luar biasa Itu Tercover gak Semuanya Bang Dengan seluasnya Banten Tim program juga Dibagi jadi dua Ada tim provinsi Dan tim kabupaten kota Tim provinsi Ada 4 orang Tim kabupaten kota Ada 8 orang Sesuai dengan jumlah Kabupaten kota Yang ada di Banten Tapi Soal tercover atau tidaknya Kita dibantu Oleh tim teknis Namanya Tim teknis itu Ada PKB Dan PLKB PKB itu Penyuluh KB Dan juga Petugas lapangan KB Ditambah dengan Tim Ujung tombak Namanya TPK Gitu Tim pendamping keluarga Jumlahnya berapa Kalau PKB itu Kurang lebih 140 Kalau TPK Seprovinsi Banten Yang membantu Dan ujung tombak Pelaksanaan Percepatan Punon Santing ini Ada 24.408 orang Seprovinsi Banten Terbantu dengan itu Bang ya Ya Kalau secara itu Terbantu Karena kita Ada pasukan Kalau tim sendiri Nggak bakal ada Nambah lagi gitu Bang Tim programnya Bang Oh kalau tim program Kayaknya enggak Cukup 20 orang Bang Cukup Insya Allah Dengan 12 orang Yang perlu ditambah Adalah tim teknis Teknisnya mungkin Lebih dibanyakin Karena Mungkin dia yang Lebih banyak di lapangan Mungkin Bang Betul Karena dia yang langsung Menyentuh Menyentuh orang Nah Bang Maksudnya Bang ini kan Tim Satgas ya Bang Betul Satgas Itu sebelum Turun ke lapangan nih Bang Biasanya itu koordinasinya Seperti apa Bang Atau ada pendataan Dulu kah Atau langsung ke Edukasi ke masyarakat Apa seperti ya Bang Tahapan-tahapannya Bang Kalau tahapan Tahapan pelaksanaan Percepatan penurunan Stunting itu Sebetulnya sudah diatur Sudah diatur Ya Di dalam aturan Perpres maupun Perban Yang paling umum Adalah Pelaksanaan Rencana aksi Nasional Percepatan penurunan Stunting Itu ada 8 tahapan Sebetulnya 8 tahapan Lumayan panjang Panjang Betul Nah Yang paling Populer Yaitu 5 kegiatan Prioritas Dimulai dari kegiatan Pendataan Pendataan Atau penyediaan data Keluarga resiko stunting Kemudian ada kegiatan pendampingan Kepada keluarga Beresiko stunting Yang ketiga Persoalan Pendampingan Kepada Calon pengantin Catin Catin Dan keempat itu Soal Penyediaan Data hasil pemantauan Keluarga Beresiko stunting Dan yang kelima itu Audit kasus stunting Nah Satgas Itu bukan melaksanakan itu Tapi melakukan penguatan Untuk membantu Pelaksanaan Rencana aksi nasional itu Berjalan dengan baik Yang dilakukan oleh siapa? Oleh tim TPPS Gitu Jadi udah mulai kegambar ya Kenapa ada Satgas Ya Benar Bang Selama ini Bang Mungkin Tim Satgas Mungkin Pasti ada kendalanya Bang Gak mungkin Berjalan mulus nih Bang Untuk menjalankan tugasnya Bang Kendala-kendala apa aja sih Bang Yang mungkin Sudah terjadi Yang terjadi nih Bang Selama Bang Di tim Satgas nih Bang Sebetulnya Kendala Ataupun tidak Ya kami jalani dengan Semaksimal mungkin ya Tentunya Dan Kadang Teman-teman Di kabupaten kota Tentu yang paling Banyak Menemukan kendala Karena mereka harus Mendengarkan banyak Curhatan Gitu Pengaduan Kepada Satgas juga banyak Begitu ya Atau keluh kesah Mereka tim lapangan Jadi kami memang Selalu membantulah Kesulitan apa yang Terjadi Baik di tingkat Lapangan Ataupun di tingkat Kabupaten kota Maupun provinsi Kalau Satgas sih Kalau boleh Minta ditambah Boleh Boleh Ditambah Terutama teman-teman Yang di provinsi ya Supaya Kerjanya bisa optimal Dilihat dari mana Penambahan itu Satu Dari luasnya Wilayah Kabupaten Atau kota tersebut Kedua Itu bisa Dilihat dari Jumlah penduduknya Karena kan pasti Luas wilayah juga Beda Jumlah penduduk Itu bisa Nah harapannya Tadi Kalau ada Penguatan Sisi SDM Nah itu bisa juga Kemudian Penguatan Soal Keberadaan Satgas Memang Satgas nih Seperti pemain bayangan Karena disayap nih Mendampingi Pelaksanaan Karena Pucuk pimpinannya Tentu ada di Ketua TPPS Itu sendiri Dalam hal ini Pak Gubernur Dalam hal ini Pak PJ Gubernur Kemudian dibantu oleh Pak Sekretaris Daerah Pak Sekda Nah itu Untuk Membantu mereka Sebetulnya Itu aja Nah bang Terus Di Banten Sendirikan Kemarin Terakhir itu Sekitar 25 24 bang 24,5 Di tahun 2021 Sekarang berapa bang Abang punya datanya nih Oh ya Banten Sekarang Progresnya Bagus sekali Bagus sekali Berapa persen bang Sekarang di angka 20 persen 20 persen Ya Berarti Kalau WHO mengatakan Itu udah Termasuk aman bang ya WHO Jadi gini Bang Wendy Kami mengawalkan Pelaksanaan percepatan Perusahaan di Banten Banten termasuk Yang progresif Dalam menurunkan Angka stunting Cepat bang Yang tadi Dalam satu tahun Loh bisa 4,5 persen Dari Sebelumnya 4,5 Turun menjadi Pas Di angka 20 Yang kalau Menurut bang Wendy Tadi bilang Sudah sama dengan Standar minimalnya WHO Tapi kita masih punya PR Karena Pak Presiden Meminta Kita mampu Harus Mampu Menurunkan Angka stunting Di 14 persen Di tahun 2024 Sampai tahun 2024 Target Targetnya Berarti Masih ada beberapa Persen yang harus Di Optimalkan Betul Sepakat Nah Di Banten sendiri Masih dipandai Yang tertinggi Untuk Angka stunting Untuk angka stunting Yang tertinggi Masih dipandai Gelang Berapa persen Sekarang Kalau sekarang Sebentar Saya buka Primbon dulu Takut salah Soalnya Nanti Berkaitan Erat Nanti Kalau Dipandai Gelang Itu Sekarang Di angka 29,4 29,4 Iya Tapi Bagusnya Pandai Gelang Karena Mampu Menurunkan Angka stunting Di angka 8,4 Persen Kedua terbaik Di Banten Tadinya 30 37,8 Luar biasa Berarti Main cepat Meskipun Masih Ada Masih tinggi Bang ya Betul Masih tinggi Masih yang tertinggi Di provinsi Banten Tapi Punya Progres Yang Tinggi juga Berarti Seimbang Balance Betul Sepakat Jadi Kemungkinan Untuk mencapai Target Di angka 14% Optimis Optimis Sampai tahun 2003 Baik Pandai Gelang Ataupun Banten Terutama Kita dukung Bang Pastinya Kita seluruh Indonesia Dan khususnya Banten Pasti mendukung Program-program Yang Dilakukan oleh Satgas Dan juga Ini Untuk menurunkan Angka stunting Di provinsi Banten Betul Nah Bang Untuk Tadi kan Angka yang tertinggi Di provinsi Banten Yang terendah Di daerah mana Bang Bisa nebak Gak kira-kira Di daerah mana Kota Kelunya di kota Tangsel mungkin Bang Ya betul Tangsel Alasannya kenapa Bang Mungkin karena Ini Bang ya Mungkin karena Metropolitan mungkin Bang Bisa dibilang gitu Enggak Enggak juga sih Saya juga Ya mengejutkan Memang dua Dua wilayah ini Begitu ya Karena di tahun 2021 Sebelumnya itu Angka terkecilnya Dipegang oleh Kota Tangerang Kemudian sekarang Dipegang oleh Tangsel Dengan angka Saat ini Di 9% 9% Ya Jadi terbaik Di Banten Banten Dan juga Hebatnya Tangsel ini Yang paling Progresif Sebanten Karena dia Mampu menurunkan 10,9% Wah Itu Luar biasa Tiga kali lipatnya Nasional Empat kali lipatnya Nasional Berarti kalau gak Kebantu sama Tangsel Masih tinggi Bang Iya Gitu Kalau gak kebantu Sama Tangsel Dan Pandeglah Karena dua itu Paling progresif Dalam pelaksanaannya Gitu Tapi kan Walaupun ya Angkanya Kecil Di 9% Artinya Masih ada Satu dari Sepuluh Anak itu Yang lahir Di Tangsel Itu bisa Terkena stunting Begitu Iya Bang Karena mungkin Stunting sendiri Mungkin gak bakal Sampai 0% Bang ya Ya Sulit Bang ya Ya tapi Mau bagaimanapun Kita harus Menyiapkan Generasi yang Berkualitas Dan unggul Tentunya Sesuai cita-cita Bangsa Begitu Nah Menarik tadi Pernyataannya Bahwa sulit Kayaknya ya Kalau sampai 0% Nah makanya Yang dilakukan Oleh Tim itu Adalah Yang di Nolkan itu Kelahiran Kelahiran Stuntingnya Gitu Kalau yang stunting Sudah Berjalan kan Tapi jangan sampai Melahirkan Generasi yang Stunting Jadi Kalau ada dua Istilah sebelumnya Itu zero stunting Yang Bang Wendy bilang tadi Ada lagi Zero new stunting Jadi Yang di zero kan Itu Kelahirannya Sepakat ya Nah Bang Kalau tadi kan Kita udah berbicara Tangsel Berbicara Pandenggelang Kalau di ibu kota Banten sendiri Bang Bagus gak nih Bang Kayaknya Serang Jadi Menarik nih Bang Wendy Ada Betul Betul Kejadian menarik Di Banten ini Dari Delapan Kabupaten Kota Seprovinsi Banten itu Tujuh diantaranya itu Mengalami penurunan Dan Satunya Itu mengalami Kenaikan Dimanakah itu Di kota Serang Gitu Tapi Banyak Kajian Yang sedang Dilakukan Untuk Mengetahui Kenapa Terjadi Hal seperti ini Kami pun Para Satgas Sedang mengkaji Apa Kenapa Terjadi Kenaikan Di kota Serang Banyak Banyak faktor Tentu Bukan berarti Tidak ada Komitmen Kami juga tahu Komitmen dari Pimpinan daerah Sangat tinggi Menjalankan Semua kegiatan Percepatan Purnasanting Baik Di kota Serang Ataupun Di wilayah Banten Tapi memang Mungkin ada Celah Atau wilayah Yang Belum Terlihat Begitu Indikatornya Untuk Mampu Menurunkan Saya analogikan Begini Bang Wendy Kalau ada Keran dan air Di dalam Ember Kira-kira Menangani Stunting itu Menutup kerannya Atau mengambil Air di dalam Ember Menutup kerannya Ideal kan Gitu Nah kira-kira Kenaikannya itu Ya begitulah Begitu Kita fokus Ngambilin air Di dalam Ember Tapi kerannya Belum ketutup Gitu Atau bahkan Memperbesar Kerannya Gitu Makanya Di kegiatan Prioritas ini Ada namanya Pendampingan kepada Calon pengantin Iya bang Gitu Saya mengalaminya bang Oh iya Iya dong Apalagi Pengantin baru Ya berarti kalau Mengalaminya Gitu Disitulah Gitu Disisi lain Tentu Ada Baduta-baduta Atau anak-anak Bayi-bayi Yang beresiko Yang Berubah statusnya Begitu Yang tadinya beresiko Menjadi Stunting Begitu Tentu Kalau yang sudah stunting Kalau sudah lewat 5 tahun Kan sudah tidak Dihitung Begitu Jadi kemungkinan Ada keran Disitu yang kebuka Kira-kira Begitu Kenapa emang Di awal tadi Saya bilang ini darurat Karena emang Berpengaruh ke SDM Bang ya Betul SDMnya Mungkin Kalau abang tadi Bilang bahwasannya Fisik mungkin Masih bisa Berubah Maksudnya Yang tadinya Kurus Bisa gemuk Atau yang terpendek Bisa tinggi Tapi untuk Perkembangan otaknya Itu akan sulit Seusianya Mungkin sulit Untuk mengimbangi Itu kenapa Darurat banget Untuk Stunting sendiri Untuk SDM Kita berharap Pastinya Untuk Tahun-tahun Di depan Akan terus Menurun Amin Nah abang Pertanyaan selanjutnya Mungkin kan Di tingkat masyarakat Ini kan abang Udah Pernah ke lapangan Meskipun abang Tim program Pastinya Adalah beberapa kali Turun ke lapangan Abang sendiri nih Ada suatu sikap Di tingkat masyarakat Ini Dimana orang tua Menolak Menolak Anaknya dikatakan Stunting Dan Kalau menolak Apa sih Maksudnya Gimana nih Cara mengedukasi Masyarakat Sendiri Karena mungkin Kadang-kadang Ada aja Orang Mungkin orang tua Kalau Udah ada nih Ciri-ciri Anaknya stunting Diumpetin lah Atau Bahkan Ditelantarin lah Gimana tuh Bang Iya Jadi memang Menarik persoalan Budaya di Masyarakat itu Sendiri Ataupun Keberterimaan Masyarakat Ada dua Sebetulnya Kejadiannya Ada yang menolak Ataupun yang menerima Biasa aja Begitu Yang menolak Ada di wilayah mana aja Ya hampir di semua Begitu Nah Mengapa itu terjadi Karena kan Orang tua kan Mau yang terbaik Tentunya Untuk anaknya Tapi kadang Ketika ada Kejadian seperti ini Jadi Memang Menolak pun Dalam artian Bukan berarti Menolak Menerima Layanan Kesehatan Sebenarnya mereka mau Tapi kadang Tadi Lingkungan masyarakat Nggak support Untuk itu Nah Hasil penelitian Satgas Terhadap 20 indikator itu Yang punya pengaruh Secara Signifikan Terhadap Kejadian Persoalan stunting itu Soal pola asuh Pola asuh Parenting Gitu Nah Sebetulnya Yang menolak tadi Harus ya kan Punya Peningkatan pola asuh Supaya mau Datang ke posyandu Menerima Layanan Kesehatan Baik itu berbayar Ataupun gratis Gitu ya Di posyandu Kemudian Harapannya tadi Ketika Sudah Mendapatkan Rambu-rambu Dari Nakesnya Baik itu Bidan Ataupun Kader Posyandu Kader Gizi Kader KB Begitu ya Mau tuh Untuk dilakukan Intervensi Diberikan pelayanan Dan sebagainya Nah Kejadiannya Sebaliknya Kadang gitu Orang jadi Makin takut Pemeriksaan Kesehatan Di bulan Pertama Dia periksa Bilang Ibu ini Berat badan Anaknya kurang Tinggi badan Anaknya kurang Nah Kami pun Melakukan edukasi Kepada TPK-TPK Jangan judge Di awal Bahwa si anak Itu stunting Ataupun tidak Yang penting Berikan Pelayanan terbaik Untuk mengajak Si orang tua Itu mau Memeriksakan Anaknya Ke pelayanan Kesehatan Baik di tingkat Posyandu Ataupun Puskesmas Dan rumah sakit Itu yang Terpenting sih Karena Itu yang Membantu Kan orang tua Kan langsung ya Menyentuh anak Walaupun Kader Tim teknis Menyentuh masyarakat Tapi orang tua Yang utama Nah Bang Punter nih Bang Tadi saya potong Bang ini kan Tadi mengatakan Pola asuh Betul Berarti bukan hanya Masalah gizi Bang ya Betul Berarti pola asuh pun Bisa mempengaruhi Stunting Betul Gitu Pola asuh kan Kalau ada makanannya Tapi gak dikasih Ke anaknya Gimana anak bisa makan Makanannya yang sehat Dan bergizi Gitu Ada Misalkan ya Ada pemberian Bantuan Dalam bentuk Protein Baik itu telur Ataupun Ayam Ataupun Ikan Tapi yang makan Kira-kira siapa Apakah ibunya Atau bapaknya Atau kakaknya Padahal yang beresiko Dan harusnya diberikan Makanan terbaik Itu adalah Balita Balitanya Gitu Yang bayi Kemudian sebagainya Nah itu Tapi itu pun Sebetulnya tadi Hasil kajian kami Gitu Jadi Dasarnya pun ada Hasil riset Hasil kajian Gitu Nah Bang Saya ingin tahu Bang Sebenarnya Stunting ini bisa menyebabkan kematian gak bang Aduh Saya bukan dokter Tapi Menurut Abang Mungkin karena Gizinya mungkin gak terpenuhi Bisa menyebabkan kematian Mungkin bang Iya Gini ya Saya Saya Beneran gak bisa jawab Sebetulnya Ini karena Yang bisa menjawab Tentu dokter Betul Jadi Mohon maaf nih Kayaknya saya gak bisa Jadi Paling yang saya ketahui Adalah bahwa Stunting itu Faktor Utamanya Tadi Adalah Persoalan Kesehatan Asupan gizi Kemudian Adanya penyakit Dan juga Penyakit kronis lah ya Yang menyebabkan Terhambatnya Terganggunya Begitu ya Pertumbuhan dan Perkembangan anak Di seusianya Jadi Tapi Dampak ke depannya Ya tentu kan Kalau Sampai Mudah Terserang penyakit Ya memungkinkan Begitu Tapi tentu dokter itu Alinya yang bisa menjawab itu Nah Bang Apa Peran pemerintah selama ini bang Yang abang ngerasakan Peran pemerintah Pemerintah pusat Untuk Ini Penurunan stunting ini Sudah optimal kah bang Atau harus Ditingkatkan lagi bang Ya Satgas juga Sebetulnya Tidak punya Kewenangan untuk menilai Ya Gitu Tapi yang Satgas Lakukan adalah Membantu Pemerintah Baik itu Di tingkat desa Kelurahan Kecamatan Kabupaten kota Hingga di tingkat Provinsi Begitu ya Dan Tentu Sudah Terlihat Begitu ya Ada Komitmen Tentu Dari pimpinan daerah Sampai juga Di tim lapangannya Untuk melakukan Percepatan Ini kata kuncinya adalah Percepatan Begitu Kalau dilihat Ya Banten Tujuh terbaik Loh Senasional Begitu Artinya Komitmennya berjalan Dengan baik Dan harapannya Kedepan Tentu mampu Meningkatkan Supaya Makin optimal Dan target Nasional Bisa Tercapai Begitu ya Target Pemerintah Maupun target Pimpinan daerah Di masing-masing Tingkatan itu Bisa Tercapai Amin Itu harapan Kita semua bang Seluruh item Indonesia Dan khususnya Warga Banten Untuk Gimana caranya Stunting di Banten Kalau bisa Di bawah 10 Mungkin bang Kalau bisa Amin Betul Di bawah target Di bawah 14% Target Provisi kan 14% Target nasional Nasional 14% Betul Semoga Kita 9% Amin Bisa Bahkan di bawah 10 lah Pokoknya bang Indonesia Bahkan Banten Di bawah 10 Itu harapan kita semua bang Oke bang Ihya Terima kasih bang Sebelum bang Kamu sampaikan Bahkan saya Dan juga tim Banten Podcast Mengucapkan terima kasih Atas edukasinya Mungkin bang Yang abang sampaikan Informasinya juga Terima kasih bang Sudah mau datang Di Banten Podcast saja Terima kasih Sapaannya apa nih Sahabat Banten Podcast Terima kasih Sahabat Banten Podcast Oke bang Ihya Sahabat Sekian bincang-bincang Bersama bang Ihya Sampai bertemu lagi Di Pembahasan lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Sama-sama bang Warahmatullahi Terima kasih.